Intro Ulang tahun ke-36, Titi Kamal kemarin menorehkan cerita membahagiakan. Dua hari sebelum momen pertambahan usianya, tepat 5 Desember 2017, istri Christian Sugiono itu melahirkan seorang bayi laki-laki. Kei Atar Sugiono, putra kedua pernikahannya dengan Tian, menjadi kado terindah untuk Titi Kamal. Meski kelahiran putra keduanya tidak seperti yang direncanakan, akan tetapi persaingan sesar yang berjalan lancar dengan bayi yang sehat sudah cukup bagi Titi untuk larut dalam haru bahagia. 5 Desember tahun 2017, jam 22.20 malam, lahir dengan selamat anak kita, putra kita yang kedua, namanya Kai Atar Sugiono. Adiknya Juna, kita emang inginnya tanggal 7, tapi ya kita punya rencana Tuhan yang menentukan gitu ya. Akhirnya tanggal 5. Semuanya berjalan cepat banget. Semuanya berjalan cepat banget. Saya nggak nyangka kalau pas tanggal 5, malamnya jam 11 malam, udah bisa gendong bayi. Nyangka bisa hamil lagi, karena kan mengingat yang pertama tuh sebenarnya nunggunya agak lama gitu ya. Jadi aku pikir mungkin pas program yang kedua nih, jangan-jangan lama lagi gitu kan. Ternyata bulan depannya isi gitu, alhamdulillah banget. Dalam kondisi bahagia sehabis operasi sesar, kebahagiaan Titi Kamal menemui puncaknya di hari ulang tahun yang ke-36. Keluarga besar serta para sahabat datang memberikan kejutan kepada Titi di ruang rawat rumah sakit. Rasa sakit pasca operasi seolah hilang berganti dengan haru dan rasa syukur yang mengganda. Lantas benarkah Titi belum mendapat kado dari sang suami tercinta pasca melahirkan putra kedua mereka. Selamat menangkapmu! Selamat menangkapmu! Selamat menangkapmu! Selamat menangkapmu! Juna Jiki, Tiu! Siapa yang menangkap? Hei, happiness to Titi Kamal. Selamat menangkapmu juga! Selamat untuk kelahiran Baby Kai! Semoga jadi, apa mah anak yang soleh ya Soleh Linter Kado yang sangat indah gitu Seneng Ya kado terindah ya Kai itu sih sebenernya Gak nyangka banget gitu Maksudnya seneng aja Udah dapet gina aja udah Bila banget ini dikasih Kai lebih terharu lagi Lu masih kado anak bro Emang dia diset gitu ya Gak bercanda bercanda Kado sih sejujurnya belum gitu ya Karena deh kemarin emang lagi Wah hektik mikirin anak lahiran Keinginan untuk Kian Bijak sebagai ibu dua orang anak Menjadi doa Titi Kamal di hari tulang tahunnya Namun dibalik bahagia mendapat kado terindah Berwujud seorang bayi laki-laki Titi ternyata lebih sensitif Pasca melahirkan anak kedua Sikap sensitif Titi usai melahirkan pun Membuat Christian Sugiono dengan sigap Memenuhi segala permintaan istrinya Termasuk keinginan Titi untuk pindah ke Bali Titi emang orangnya sensitif ya Apalagi hal-hal yang seperti itu gitu Jadi ya Jadi emang seperti itu Apalagi sangat gampang terharu Dan ya saya sih sebagai cowoknya Selama emang ada di sampingnya Support terus Ya happy lah dia oke-oke aja gitu Kita tuh sebenernya Rencananya tadinya Begitu Kai udah Udah lebih dari 2 bulan ya yang ya Mungkin ya Tadi ya Rencananya Nggak mau tinggal di Bali dulu sementara Pengen ngajak Juna jadi anak alam Dia kan bolang soalnya Soalnya kan kita pikir di Bali Saat Kan rumah kita Jakarta ya Jakarta Selatan ya Jakarta saat ini pembangunannya lagi pesat Jadi kayak kita efek macetnya tuh Lagi berasa banget Jadi kalau ada bayi Kayaknya enak Kalau misalnya emang di tempat yang Pantai Selain kebahagiaan titik amal Ada juga Nabila Syakib Yang dikelilingi kebahagiaan Jelang persainan anak pertamanya Istri dari resi tersebut Mendapat surprise baby shower Dari para sahabat dekatnya Lantas Sebenarkah dekorasi serba pink Menandakan Nabila Mengandung bayi perempuan Seperti apa pula Kebahagiaan Nabila Pasca mendapat surprise baby shower Dari sahabat-sahabatnya Hari ini surprise baby shower Buat Nabila Hai Ini seorang wanita Saya pilih dekorasi Untuk Ayo 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 Gumashi Wucu banget Tekornya Ini dekor siapa Wucu deh Wucu Wucu Hai Hai Ini Ibu Hakim, Ibu Mil juga. Jelang perayaan Natal, Jessica Iskandar dibantu El Barak siapkan Christmas tree. Lantas seperti apa keseruan jedar dan buah hatinya menghias pohon Natal bersama. Benarkah Jessica sempat sedih karena tak ada pendamping hidup di hari raya Natal nanti? Halo, selamat pagi pemirsa. Dari pesta ulang tahun Titi Kamal dan baby shower Nabila Syakib, kali ini ada keseruan menjelang Natal. Nah, ternyata sesana Natal sudah mulai terasa di rumah Jessica Iskandar yang mengajak anaknya El Barak untuk memasang pohon Natal. Hmm, seperti apa ya keseruan mereka saat menghias pohon Natal? Terima kasih telah menonton!